Terima kasih telah menonton Perkembangan El Barak sejauh ini sih baik-baik aja Terus udah gitu, ya pada umumnya anak kecil umur 5 tahun sih sebenarnya mereka sih ya seneng-seneng aja ya Cuma yang memang paling disayangkan adalah sekarang tuh kesian El Barak tuh sekolahnya setiap hari tuh hanya pakai iPad, pakai komputer gitu Dan untuk sebenarnya sih bukan hanya El Barak aja, tapi untuk saya prihatin ke seluruh anak-anak kecil yang ada di Indonesia sebenarnya Dan di dunia sih sebenarnya sekarang sekolah tuh udah online Kalau kita lihat mungkin kan sesama dulu pas gimana ya, pas umur-umur saya gitu kan pada masih main di luar sama temen Kayak gitu kayak bener-bener kayak anak-anak seumur itu kan pengennya lari-larian Pengennya kayak main-main, kayak abis sekolah main Kalau sekarang gak bisa sama sekali, mereka cuma diem aja di dalam apa, di dalam rumah Terus mereka main iPad dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore Terus udah gitu yaudah kayak bener-bener kesian sih Terus apalagi pas pelajaran olahraga, bener-bener kesian udah kayak cuma lihat layar terus kayak bergerak-bergerak sendiri gitu Jadi makanya buat kita gimana ya, kayak ya kasian gitu Kalau sekarang sih untuk Jessica sendiri Kesehatannya Apa ya, lagi end process sih Proses untuk apa, proses penyembuhan Jadi terapi hormon sih sebenarnya kalau dia dari itu sekarang Jadinya memang saya sendiri kayak ya istilahnya dia udah melakukan ini Udah melakukan pengobatan, jadi lagi masih apa ya, terapi hormon sih Dan memang itu cukup lama, jadi gak sebentar, itu lama gitu Jadi memang posisinya sekarang sangat apa ya Kalau bisa sih Jessica ya jaga kesehatannya dulu, jangan terlalu capek gitu Kaget sih enggak, karena kan ini posisinya juga penyakitnya bukan sesuatu penyakit yang gimana-gimana sih Orangnya masih tetap seperti normal, seperti apa adanya gitu Jadi gak sampai kaget gimana-gimana, cuma ya memang pas tau ada penyakit seperti itu ya Saya ya lumayan prihatin gitu, jadi saya antar ke dokter Tapi sekarang sih udah cukup lah Ke dokternya juga udah gak selalu sering lagi Karena udah tinggal ngikutin apa, kayak dokternya gitu Supaya gimana ya, ngikutin apa, hormonnya tuh diatur lah sekarang sama dokter gitu Tapi kalau nanya ya nanya, ngobrol biasa, cuma gak sampai yang kayak gimana-gimana banget Pasti Jessica sendiri bisa tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar buat dirinya gitu Kalau saya hanya support sistemnya aja Dia juga pasti, maksudnya kan saya laki-laki Dia kan juga mungkin lebih comfort untuk cerita sama cewek, sama temen-temen ceweknya gitu Yang mungkin kayak lebih tahu lah perasaan cewek Kalau saya sih ya normal aja gitu Dia kayak misalkan pekerjaan sih pasti saya akan support gitu Karena kan memang ada bisnis gitu kan Tapi sejauh yang lain-lain sih gak sampai gimana-gimana banget Selama saya diminta oleh Jessica, pasti saya akan bela Tapi kalau misalkan dia udah bisa ngatasin sendiri ya, dia bisa atasin sendiri Kebetulan Jessica gak di Jakarta Jadi dari udah seminggu udah gak di Jakarta Jadi saya belum komunikasi lebih rutin lagi sama dia El Barak juga lagi sama mamanya Ya sukses selalu, selalu sehat Bisa ngelalui masa-masa sekarang yang lagi terkena sakit Mudah-mudahan cepat sembuh Terus balik lagi jadi pribadi yang ceria Terus udah gitu bisa jadi apa Kan setelah sakit bisa jadi normal lagi gitu Terus balik lagi pekerjaannya gitu Pastikan pengennya yang seperti itu Jessica harus jadi contoh yang baik buat El Barak Terus bisa apa ya Ngedidik El Barak jadi anak yang sukses Sub indo by broth3rmax